Real Madrid akhirnya secara resmi merilis kesepakatan mereka dengan Chelsea tentang peneretanganan Eden Hazard ke Santiago Bernabeu. Pemain 28 tahun itu akan berseragam los barcos hingga Juni 2024. Dan akan resmi diperkenalkan ke publik Santiago Bernabeu pada 13 Juni nanti. Setelah beberapa musim bermain mata dan puluhan kali sang pemain mengirimkan pesannya ke Bernabeu, akhirnya mimpi dari sang pemain untuk bermain di Madrid menjadi kenyataan. Dalam surat perpisahannya untuk Chelsea, Hazard menuliskan, Anda sudah tahu bahwa saya akan bermain di Real Madrid. Bukan rahasia lagi bahwa itu adalah mimpi saya bisa bermain untuk mereka sejak saya masih kecil yang baru saja mencetak gol pertama saya. Mantan klub Eden Hazard Chelsea telah mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih mereka untuk sang pemain. Dalam pesan mereka, terselip ungkapan bahwa Hazard telah mencapai mimpinya yaitu bermain untuk Real Madrid. Hal tersebut diungkapkan pihak Chelsea yang diwakili oleh Marina Granopskaya sebagai direktur klub London tersebut. Meskipun dengan sedih kami mengucapkan selamat tinggal untuk Eden dan kami membuatnya sangat jelas bahwa kami ingin dia tetap tinggal. Tetapi kami menghormati keputusannya untuk menghadapi tantangan baru di negara yang berbeda dan memenuhi mimpi masa kecilnya yaitu bermain untuk Real Madrid. Dengan datanya Eden Hazard, Jovic, Eder Melito, Rodrigo Goiz dan mungkin beberapa pemain lagi dalam squad Zinidin Zidane untuk musim panas ini, maka mereka yang berada di ruang ganti tim saat ini pun beberapa harus ada yang pergi meninggalkan Bernabeu. Faktanya adalah bahwa Madrid akan dipaksa untuk menjual pemain mereka jika tak ingin bermasalah dengan UEFA Financial Fair Play Regulation. Real Madrid harus menyeimbangkan antara uang yang mereka keluarkan untuk menentangkan pemain dengan uang yang masuk dari penjualan pemain yang itu harus berselisih 100 juta euro untuk dua jendela transfer. Beberapa pemain telah dikaitkan dengan kepindahan mereka dari Bernabeu pada musim panas ini. Setelah kelor nafas yang kabarnya akan berlabuh di klub Prancis Paris Saint-Jemang, kini giliran Nacho Fernandes yang dilaporkan menjadi incelan klub seri A Inter Milan. Pelatih baru mereka Antonio Conte kabarnya ingin back Spanyol itu bisa menambah opsi untuk pertahanannya menjelang musim barunya bersama Inter. Jika melihat tentang kewajiban Los Blancos yang harus menjual beberapa pemain mereka, kepergian Nacho Fernandes ke Inter Milan akan sangat mungkin terjadi, sekalipun Zidane tak menginginkan kepergiannya. Verlong Mendy masih belum bisa dianggap sebagai pemain Real Madrid. Dia sangat dekat, tetapi Real Madrid masih harus meyakinkan kondisi fisiknya. Olympique Lyon tidak ingin menutup kesepakatan sampai semua terikat, dan untuk bagiannya, Real Madrid ingin memeriksa bahwa hapinggul yang memberi masalah kepada sang pemain musim lalu itu dalam kondisi yang sempurna. Mendy diklaim telah melewati pemeriksaan medisnya, namun dari entitas Madrid meminta pemeriksaan medis kedua dan lebih dalam, yang untuk saat ini itu belum terjadi. Dani Ceballos berbicara tentang situasinya di Madrid saat ini. Gelandang 22 tahun itu berasumsi bahwa ia akan mungkin pergi pada musim panas ini, tetapi ia tidak melepaskan mimpinya untuk berhasil di Real Madrid. Berada di Madrid telah membantu saya menjadi pemain yang lebih baik. Saat ini saya seorang pemain Real Madrid, saya tidak tahu besok. Saya memiliki kontrak 4 tahun lagi dan klausul yang tinggi. Tujuan saya adalah menang di Real Madrid, dan saya pikir saya akan pergi untuk mendapatkannya. Saya tidak tahu apakah tahun ini atau 3 tahun lagi, tetapi tujuan saya adalah untuk sukses di Real Madrid, dan saya tahu saya akan mendapatkannya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!